Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama melalui online meskipun dengan online kalian harus wajib mengikutinya dengan baik sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas perkenalkan terlebih dahulu nama saya Feninda Eka Putri guru kemuhamadiahan kelas 8 tempat tanggal lahir Banyumas 7 Februari 2001 asal sekolah MA Muhammadiyah Purwokerto alamat sekarang Jatisabah RT 6 RW 2 Cilongok Banyumas itu untuk identitas saya yang akan menjadi guru kemuhamadiahan selama satu tahun ke depan nah sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita bahas kita baca terlebih dahulu baca terlebih dahulu kontrak belajar santri semuanya dalam pelajaran kemuhamadiahan yang pertama santriwati wajib mengikuti KBM online dengan tertib yang kedua santriwati harus izin terlebih dahulu kepada wali kelas jika tidak dapat mengikuti KBM pada hari tersebut yang ketiga santriwati harus mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan itu untuk kontrak belajar di pendidikan kemuhamadiahan oke sebelum kita memulai di materi kelas 8 yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ustadah review dulu Muhammadiyah sendiri itu apa siapa tahu kalian itu lupa Muhammadiyah itu apa ya oh ya kok lupa tanggal berdirinya berapa kemudian siapa yang diriin pun lupa kayak gitu ya jadi Muhammadiyah didirikan oleh K.I.J. Ahmad Dahlan tempatnya di Keraton Yogyakarta didirikan pada tanggal 12 November 1912 nah kenapa kok bisa diberi nama Muhammadiyah ya dari namanya saja sudah jelas ya Muhammadiyah Muhammad itu artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan ia adalah pengikut jadi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak lepas dari pedoman Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu itu untuk review pertama sebelum kita memasuki Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu materi yang akan kita bahas di semester satu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam nah Muhammadiyah itu adalah gerakan Amna itu tadi ya Muhammadiyah adalah gerakan Amna Amna adalah apa siapa yang tahu ya Amna itu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Muhammadiyah berdiri tentunya karena ada faktor faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor internal faktor internal sebabnya karena adanya pitah hurufa dan tahayul sehingga manusia itu melenceng pada Al-Quran dan As-Sunnah kemudian pemikiran Geja Maddahan pun menjadikan landasan untuk mendirikan Muhammadiyah guna untuk mengembalikan umat manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah nah apa sih yang dimaksud dengan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang pertama Amna Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bahwa penyakit yang diderita masyarakat bukan disebabkan oleh kekuatan ho'ib ya sehingga apabila ada warga masyarakat yang sakit tidak lantas datang ke poliklinik atau rumah sakit Muhammadiyah seperti itu tetapi karena ada kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam terus selanjutnya nah itu adanya poliklinik atau rumah sakit Muhammadiyah yang menjadikan simbol bahwa Muhammadiyah mensosialisasi kegiatan literasi atau pendalaman materi pengetahuan dilandasi oleh nilai-nilai keislaman itu menjadikan menjadikan ciri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam kemudian ciri Muhammadiyah juga dibagi menjadi berapa ada apa saja satu memurnikan ajaran Islam nah memurnikan disini ya tadi karena waktu masyarakat dulu itu percaya pada bid'ah hurufa dan tahayul jadi ciri gerakan Muhammadiyah gerakan Islam itu yang pertama memurnikan ajaran Islam yang kedua adalah melaksanakan amna amna itu tadi ya amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah ke yang mungkar seperti itu yang ketiga semangat mendalami ilmu pengetahuan modern dengan dilandasi nilai-nilai ajaran Islam seperti itu kemudian nah di buku kalian pastinya ada ciri-ciri gerakan Islam kalian bisa pelajari lebih detail lagi disitu ya disini kita menyampaikan saya menyampaikan bisa agar bisa ya sama-sama belajar yang pertama memurnikan ajaran Islam tradisi keagamaan kelompok masyarakat waktu itu tidak sesuai dengan ajaran Islam nah tujuannya itu memurnikan ajaran Islam adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya Tauhid keyakinan kepada Allah SWT Tauhid Tauhid ada tiga yaitu Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah dan juga Tauhid Asmawasifat seperti itu dengan cara dakwah santun atau bisa juga dengan GJDJ gerakan jamaah dakwah jamaah seperti itu kemudian yang kedua yaitu mendalami ilmu pengetahuan ikro adalah salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam caranya dengan mempelajari ilmu pengetahuan dengan cara kita ikro ikro bacalah bacalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu ada fikih mu'amalah akidah dan ekonomi itu kita pelajari dengan cara membaca agar kita tahu dan kita bisa menjawab sebenarnya Muhammadiyah ataupun agama Islam sekarang itu seperti apa sedang seperti apa seperti itu lanjut yang ketiga yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan menjaga keburukan dengan melihat pengaruh budaya barat seperti pergeluan bebas dan minum-minuman keras semakin merajalela dengan melihat seperti itu Muhammadiyah mengajak kepada kebajikan dengan melalui pengajian ceramah tulisan dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajak warga masyarakat agar mengamalkan kebaikan dan menjauhi keburukan seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat al-imron ayat 104 ya seperti itu kemudian itu itu saja untuk awalan bisa kita lanjut ke yang selanjutnya di minggu depan oke ada pertanyaan ya sebutkan ciri yang pertama sebutkan ciri-ciri gerakan Islam yang kedua sebutkan dalil atau lendasan tentang berdirinya Muhammadiyah kemudian berikan contoh amar ma'ruf itu saja dari saya ya untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati